Intro Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa jumpa lagi di seri peranungan kitab-kitab Kali ini kita akan membahas kitab Yaakobus Nah di Yaakobus pasal yang pertama temanya adalah berbahagia dalam pencobaan Yaakobus 1 ayat yang kedua berkata Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Adakah manusia yang bisa berbahagia dalam menghadapi masalah? Bagaimana kita mengetahui suatu bangunan kuat dan berdiri kokoh? Ya lewat badai, banjir, gempa dan sebagainya Begitu juga dengan kehidupan ini Jika ingin mengetahui hidup kita kuat dan kokoh Maka harus diuji dengan berbagai-bagai pencobaan dan juga berbagai-bagai masalah Berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan ini Kekokohan dari suatu bangunan ditentukan juga dari dasar atau fondasi Dan di atas tanah apa bangunan itu dibangun Begitu juga dengan kehidupan kita Yaakobus berkata Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Pencobaan disini dalam bahasa Yunani adalah perasmus Menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau Iblis Sehingga ketika kita mengalami pencobaan Maka seharusnya kita akan bersuka cita Karena lewat ujian terhadap iman kita akan menghasilkan ketekunan Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang utuh dan matang Inilah kedewasaan iman yang sempurna itu Dan merupakan suatu kebahagiaan apabila bisa bertahan di dalam pencobaan Pencobaan disini diakibatkan karena gempuran keinginan duniawi Sebab jika ia sudah tahan uji Maka ia akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah Kepada mereka yang mengasihi dia Nah hal ini harus diingat adalah Pencobaan bukan datang dari Allah Tetapi karena keinginan manusia itu sendiri Keinginan yang kemudian dibuahi sehingga melahirkan dosa Dan pada akhirnya berujung kepada maut Mengapa kita harus berbahagia dalam pencobaan Pencobaan akan menghasilkan ketekunan Yang berbuahkan iman yang sempurna dan mahkota kehidupan Warga kerajaan Karena itu jika kita berada dalam pencobaan Janganlah mengeluh atau kemudian menyalahkan Tuhan Tetapi bersyukurlah Karena pencobaan itu akan membawa kita kepada kemuliaan Sampai jumpa di Jakobus Fasalian kedua Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati